Masalah PKI Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966 Sebab bertentangan dengan orang-orang dasar, Mas Jangan salahkan orang yang ada di balik penghapusan kewajiban nonton bareng film G30S PKI Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar Jangan salahkan orang di balik penghapusan mata pelajaran sejarah G30S PKI Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya? Tidak kesan, tidak kesan, terserah Jangan salahkan pencabutan TAP MPR tentang larangan PKI Kalau belakang ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit Kenapa takut? PKI aja ditakuti Karena apa? Karena yang menghapus kewajiban untuk nonton film G30S PKI adalah Lieutenant General Purnawirawan Yunus Yusfiah Menteri Penerangan di era Presiden Bapak B.J. Habibie Apakah dia PKI? Jelas bukan Karena Yunus Yusfiah yang juga penasihat tim sukses Prabowo Subianto Adalah seorang patriot Purnawirawan Lieutenant General di TNI Angkatan Darat Yang menghapus mata pelajaran sejarah tentang PKI Adalah Juwono Sudarsono, Menteri Pendidikan pada era Presiden Habibie Apakah dia PKI? Jelas bukan Beliau adalah profesor dan akademisi profesional Yang mengusulkan penghapusan TAP MPR tentang pelarangan PKI Adalah Gusdur Kiai Haji Abdurman Wahid Yang saat itu menjabat sebagai Presiden Apakah beliau PKI? Jelas bukan Gusdur itu ulama dan anak dari seorang ulama Yang ikut memerangin PKI Gusdur tidak mau TAP MPRS itu dipakai dan disalahgunakan Untuk mendiskriminasi orang yang tidak bersalah Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar Kenapa? Karena memang undang-undang dasarnya begitu mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua Ya itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila tanpa nama Yaitu yang dinamakan Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tapi satu tujuan Dari alasan-alasan di atas Analisa-analisa di atas Bahwa isu PKI yang sering muncul tiap tahun Menjelang September khususnya Adalah gorengan-gorengan orang-orang yang punya ambisi Untuk merebut sebuah kekuasaan Isu PKI Sering muncul Sering menjadi alat propaganda Menjadi gorengan-gorengan Politik Bagi orang-orang Kelompok-kelompok tertentu Yang berambisi berkuasa Berambisi Mengganti dasar negara Republik Indonesia Kita waspada Bangkitnya gerakan PKI Atau gerakan-gerakan lainnya Yang pengen menggantikan Pancasila Sebagai dasar negara Republik Indonesia Jangan lagi ada pengkhianatan dan pemberontakan Seperti G30S PKI Permesta DITII Dan gerakan-gerakan makar lainnya PKI itu kejang jenderal Semua itu harus kita lawan dan kita ganyang Wassalamualaikum Selamat menikmati